Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau menjawab pertanyaan beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan mengenai motor Jupiter Z1 apakah bisa di quarter atau tidak nah ini motor Jupiter Z1 motornya bukan Jupiter Z1 ini force ya mesinnya sama Jupiter Z1 ini mesin berkodegan 2SU nah mesin ini hampir keseluruhan sama dengan Jupiter Z1 hanya perbedaan di bagian uplinknya ini masih menggunakan per spiral kalau Jupiter Z1 pakai perdiabragma oke ya saya bahas di bagian cilindernya yang dipertanyakan itu bisa enggak Jupiter Z1 di quarter mas sebenarnya itu bisa enggak gitu loh ya yang dipertanyakan sama teman-teman jawaban jawabannya Jupiter Z1 itu bisa di quarter ada yang menanyakan mas Jupiter Z1 itu ada enggak piston orinya jawabannya ada ya kalau yang masih ragu ada enggak ada enggak anda enggak cari di buku pedoman Jupiter Z1 itu ada mungkin teman-teman yang mekanik senior punya pastilah punya buku kitab kitab sucinya pasti punya lah ya Jupiter Z1 atau di katalognya itu bisa di quarter ya ada piston dijual original quarternya itu ada tapi ya ada tapinya Jupiter Z1 itu piston orinya enggak ada oversize 25 atau 75 ya jadi kalau ada teman-teman itu misal beli piston original Jupiter Z1 oversize 25 kemungkinan besar bisa dipastikan piston itu palsu ya tapi enggak tahu sih setahu saya itu ya di modulnya itu yang ada itu oversize 50 dengan 100 sebenarnya enggak tipe Jupiter Z1 aja Jupiter Burhan pun yang lama itu juga 50 dengan 100 dia hampir sama dengan Suzuki lah ya ya mungkin dari pabrikan dibikin seperti itu untuk mengantisipasi misal baretnya itu beret beret tipis terus di kolter takutnya masih kurang bersih jadi tetap ngebul makanya dibikinkah 0,50 sekali motong itu 0,50 kalau 0,25 mungkin kurang bersih nah cuman di Indonesia kan kadang itu bukan karena beret ya kelihatan mulus misal ngantong atau misal bunyi jadi diperlukan korteran ya nah kalau pingin bisa di Oversus 25 ini saya pakai pistonnya NPP ini ada Oversus 25 saya menggunakan piston Vega ZR Oversus 25 ini Vega ZR beda enggak kan bro dengan piston orinya Jupiter Z1 jelas berbeda ya kalau ditanyakan beda enggak jelas berbeda piston Jupiter Z1 itu full forging ini sama-sama piston baru ini masih ada mereknya ini Jupiter Z1 dia full forging dia semi forging ya semi forging lebih halus lebih padat enggak kelihatan kayak ini trecal-trecal itu enggak kelihatan ya potongan-potongannya nah sedangkan ini dia masih bisa dibilang pistonnya itu belum full forging ini masih casting biasa ya jadi kalau pengen bagus pakai yang ini yang orinya tapi kalau orinya itu enggak bisa 25 kalau ini bisa 25 ya untuk memperpanjang umur saya pakai Vega ZR nah di dua piston ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau piston forging lah ya itu bisa dibilang dari teman-teman pengalaman di lapangan itu dia memang agak sedikit beros oli atau Dracula kenapa seperti itu karena setahu saya sepengalaman saya memang piston forging itu lebih bagus daripada casting tapi karena ini kan pistonnya padet pistonnya padet tidak mudah memuai karena pistonnya padet dia tidak bisa menyerap oli jadi oli itu cepat habis bisa dibilang karena overhead bisa dibilang itu panas nah kalau piston casting dia bisa menyerap oli karena dia kurang padet jadi dia bisa menyerap panas jadi oli berkurangnya oli dalam mesin itu bisa terkontrol tidak terlalu se-extrim piston jenis forging itu pengalaman di lapangan soal mengenai tori-tori yang lebih lengkapnya mungkin ya suhu-suhunya sudah pada paham ini saya pakai ini bedanya bedanya banyak kalau forging kan kayak gini ini sampingnya tidak ada lingkarannya kemarin ada yang nanyakan tidak ada lingkarannya kalau forging itu atau beberapa piston ada yang tipe sampingnya itu kosong jadi dia cuma sini nah ini yang menyebabkan motor-motor jenis Yamaha terutama yang saya garap ini itu cepat bunyi karena dia memang yang bergesekan hanya bagian ini sebenarnya yang bergesekan langsung itu sini ring tapi ketika ring mengalami keausan atau boring yang mengalami keausan yang bergesekan ini akhirnya timbulah suara ya karena tidak stabil dia gini aja nah kalau yang kayak gini dia lingkar sampingnya ini ada ada sampingnya sini dan selain pada sampingnya tapaknya juga lebih lebar ini kan dikit ini lebar dari sini sampai ke sini ya tumpuan terhadap boring itu lebih banyak yang model kayak gini soal ini selera mungkin ada beberapa yang seneng ori ada yang seneng non ori kalau non ori ini siapa KNPP dia ini punya Vega ZR casting ring terus perbedaan lainnya itu kalau piston casting itu ringnya lebih tebal daripada yang kayak gini ya beda jadi lebih tebalan ring ini kita lihatin dulu ringnya ya nah ringnya ini itu lebih tebalan yang casting daripada forging gak tahu soal materialnya bagusan mana nah ini ring keritingnya CC lebih besar nah ininya pun lebih tebal yang casting nah lebih tebal yang casting dari ketebalan ininya ketebalan sininya jelas lebih tebal yang casting mungkin untuk pabrikan zaman sekarang yang lebih modern mengklaim bahwa piston forging itu lebih baik tapi sepengalaman saya di lapangan di medan medan Indonesia apalagi tempat saya daerah perhutanan itu lebih apa ya dipakai keseharian itu lebih awet yang casting walaupun materialnya lebih bagus ini yang pertama ya mungkin orang Indonesia atau orang daerah saya kebanyakan tidak terlalu memperhatikan oli kota oli berapa debit oli berapa gak terlalu jadi kalau yang ini harus benar-benar diperhatikan kalau yang ini agak orangnya agak apa ya males sedikit masih aman-aman kalau ini oke ya mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan atau share kali ini jadi jawaban untuk Jupiter Z1 itu bisa decolter atau gak bisa kalau mau pengen pakai original yang forging itu bisa oversize 50 sama 100 ataupun NPP pun ada yang untuk Jupiter Z1 oversize 50 dengan 100 kalau pengen lebih lama kolteranya maksudnya pengennya umurnya lebih panjang dari 0 ke 25 50 75 kayak gitu bisa pakai punya NPP standar Jupiter Z1 bisa pakai PGZR juga bisa terserah kalau saya ini pakai PGZR aja biar suaranya misal ada terlet jadi goresan atau ringnya aus dikit itu gak gampang bunyi kayak coaching agak agak redaman karena berat pistonnya itu lebih seimbang kalau yang kayak gini sini ringan sini berat jadi jumlah mengapa gampang bunyi seperti itu kebanyakan di lapangan seperti itu oke gitu dulu semoga videonya bermanfaat bila ada salah-salah dan tutur kata saya maaf tidak usahnya ini saya review di luar ruangan malah hujan wassalamualaikum